Ali Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mahrus Elay menyatakan, hasil light detector atau alat pendeteksi kebohongan sejatinya tidak bisa digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara pidana. Keterangan itu disampaikan Mahrus saat dirinya dihadirkan oleh Kubu Ferdi Sembo dan Putri Candrawati sebagai ahli meringankan dalam sidang, kamis. Apakah kemudian dalam konteks tadi saudara jelaskan bukti tersebut dapat digunakan, atau tidak apabila tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya? Tanya kuasa hukum Ferdi Sembo, Rasamala Aritonang dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu dasar hukumnya bentuknya apa? Tanya balik Mahrus, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 2009, Timpal Rasamala Aritonang. Dari situ Mahrus menilai, seharusnya proses pemeriksaan light detector harus didasari dan diatur dalam undang-undang yang berlaku. Artinya apa itu light detector tidak legal harusnya? Artinya apa? Tidak boleh menggunakan dasar itu sebagai dasar untuk membuktikan poligraf. Kenapa? Karena dia juga dasarnya bukan undang-undang, kata dia. Pasalnya, kata Mahrus, ada aturan dalam hukum haasasi manusia HAM yang membatasi untuk apa saja yang berlaku sebagai pembuktian dalam hukum acara. Tak hanya itu, Mahrus juga mengatakan dalam hukum pidana setiap kasus harus didasari dengan alat bukti. Syarat sahnya alat bukti pun harus dilandasi dengan prosedur yang benar dan material atau sumber hukum yang mengaturnya. Kalau ini alat bukti itu sah harus ada dua, satu caranya sah mengikuti prosedurnya, kedua materialnya sah, kalau tidak diikuti bisa jete hasilnya tidak valid. Tukasnya, saksi ahli membongkar hasil tes poligraf lima terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir Jadalam Sidang Lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu. Dalam hal ini, Barada Richard Elie serpudihang Lumyu alias Barada dan Ricky Rizal disebut jujur. Hasil Ferdi Sembo dan Putri berbohong, sedangkan Kuat Maruf jujur dan terindikasi berbohong. Bapak Ferdi Sembo nilai totalnya minus delapan, Putri minus dua puluh lima. Kuat Maruf dua kali pemeriksaan, yang pertama hasilnya sembilan dan kedua minus tiga belas, Ricky dua kali juga pertama sebelas, kedua sembilan belas, Rikat tiga belas, jawab Aji. Aji menjelaskan terkait skor plus dan minus dari hasil pemeriksaan poligraf tersebut. Plus menandakan jika terperiksa jujur, sedangkan minus menandakan terperiksa berbohong. Terima kasih sudah menonton!